Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Rido, Bapak Ibu Guru Hebat Hari ini saya ditemani oleh pengawas tentunya Siapa lagi kalau bukan? Ibu Dr. Sugiarti MPD Halo Halo Kang Rido Ya, halo Jaya, jaya, jaya Bersama KF Akademi Tentu saja akan menghadirkan Workshop atau pelatihan Apa itu lebih lengkapnya? Maksudnya kita membuat soalkah? Atau seperti apa nih? Baik, terima kasih Kang Rido Pada kesempatan kali ini Perkenalkan Indah Harum Bunga Melati Melati Indah dari Kalijati Perkenalkan nama saya Sugiarti Semoga berkenan di dalam hati Halo Untuk para audiens dari KF Akademi Pada kesempatan kali ini Kita akan bahas tentang Pembuatan soal berstandar Di sini kita akan bahas Apa saja yang harus dilengkapi Dalam pembuatan soal yang berstandar Selanjutnya hal-hal apa saja Yang harus dihindari Hal yang wajib Yang ada dalam satu Kaedah pembuatan soal-soal Seperti itu Kang Rido Oh gitu Jadi tentang penulisan soal terstandar Nah, seberapa penting sih Bu Kita sebagai guru itu Membuat soal terstandar Untuk pembuatan soal standar Sangat penting sekali Dalam kaedahnya Serta manfaatnya Bagi kita seorang pendidik Untuk sekarang kita tahu Bahwa untuk soal itu Masuk dalam asesmen Dan kita tahu bahwa asesmen ada tiga Ada asesmen diagnostik Ada asesmen formatif Dan ada asesmen sumatif Dalam pembuatan soal Di sini kita mengutamakan Dari dimensi untuk proses kognitif Di mana dalam soal itu Diharapkan ada transfer satu konsep Ke konsep lain Jadi anak dapat menghubungkan Sehingga di sini Dari kurikulum merdeka Bagaimana anak mampu Berpikir kritis Bagaimana anak mampu Memproses dan menerapkan informasi Dan mencari kaitan Dari berbagai informasi yang ada Dari informasi yang berbeda Serta yang paling utama adalah Menggunakan informasi Untuk menyelesaikan masalah Sehingga dapat menelah ide Dan informasi secara kritis Nah, itu utamanya Sehingga anak merasa Bermanfaat Dan ada Kebermaknaannya Dalam kehidupan sehari-hari Seperti itu Wah, berarti manfaatnya luar biasa ya Nah, soal terstandar itu Apakah hanya untuk kelas tinggi saja kah? Atau bisa untuk yang SD? Seperti itu, Bu Baik, untuk soal standar Biasanya melalui semua level Berarti dari semua level jenjang Dari pendidikan dasar Menengah dan umum Dan yang pasti bahwa soal ini Bukan hanya berpikir Bagaimana untuk mengingat saja Atau menyatakan kembali Atau merujuk tanpa melakukan sesuatu Jadi anak benar-benar Diharapkan untuk melakukan Satu bentuk pola berpikir Secara kritis Seperti itu Sehingga anak dilatih Bagaimana menyelesaikan masalah Karena di sekolah itu adalah Miniatur kehidupan Nah, di luar Ketika mereka lulus adalah Miniatur atau kehidupan yang sesungguhnya Bagaimana mereka menyelesaikan masalah Yang ada dalam kehidupan sehari-hari Seperti itu Oh, gitu Berarti soal-soal yang diberikan oleh guru pun Ternyata tidak bisa sembarang ya, Bu Jadi harus juga terkait dengan Kehidupan sehari-harinya Oh, berarti banyak sekali Berarti bisa dikaitkan dengan Mungkin seperti Model pembelajaran kontekstual Teaching and learning ya Itu salah satunya mungkin bisa Nah, menurut Ibu Apakah membuat soal terstandar itu sulit? Baik Sulit atau tidaknya Sebagai seorang pendidik yang kompeten Dalam membuat satu soal Itu ada hal-hal yang harus diperhatikan Yang pertama Tidak boleh menyinggung suku Agama, ras, antar golongan Itu yang pertama Dan yang kedua Ada hal yang harus diperhatikan Yaitu bahwa soal Tidak bermuatan politik Pornografi Selanjutnya produksi satu Benda komersial Dan yang pastinya Tidak boleh mengandung kekerasan Dan bentuk lainnya Dan juga tidak menuliskan instansi Nama sekolah Sehingga dapat menimbulkan hal-hal yang Menguntungkan satu pihak Atau bahkan merugikan Dan yang pasti Ketika ada gambar Ada teks Atau kutipan Diharapkan Dituliskan asalnya Untuk menghindari Satu bentuk Plagiarism Seperti itu Wah Iya Ternyata Kalau kita sudah tahu Apa namanya Langkah-langkahnya Kemudian juga kita sudah tahu Manfaatnya Tadi sudah dijelaskan ya Kenapa kita harus buat soal terstandar Tentu itu akan memudahkan kita Sebagai guru Untuk membuat soal Nah Bapak Ibu hebat Nanti Bu Sugi Dan tentu oleh KF Akademi Akan memberikan pelatihan Ya tentu saja Pelatihan ini Berkaitan dengan Bagaimana caranya Agar kita sebagai guru Agar bisa membuat Soal yang terstandar Dan dengar-dengar Kemarin itu ada Apa namanya Semacam Perekrutan ya Bu ya Perekrutan Guru-guru Si Indonesia Baik itu dari Kemendikbud Mereka pun dari Kemenag Untuk membuat soal terstandar Nah teman-teman Sudah daftar atau belum Kalau sudah daftar Ya Agar nanti bisa dipandu Oleh Bu Sugi tentunya Sebagai orang yang Artinya Memiliki Kemampuan untuk Memberikan pengajaran Kepada kita Kenapa tidak Ayo teman-teman Jangan lupa Segera daftarkan Diri teman-teman Bapak Ibu hebat Ke KF Akademi Link Kemudian juga Nanti Saran-sarannya apa saja Bisa teman-teman Dapatkan ya Tentu Nanti akan ada info Selanjutnya Yang akan disampaikan oleh KF Akademi Baik itu melalui Whatsapp Ataupun media sosial Nah ini aja di Jangan sampai Ketinggalan Karena Ya Karena pasti Bu Sugi punya Trik dan tips Khusus untuk Bagaimana Cara termudah Cara tercepat Untuk membuat Soal Yang terstandar Soal yang bisa Apa namanya Membuat Siswa berpikir Kritis Ya Soal-soal Hots Kan Saat ini tuh Sedang marak gitu ya Soal Hots Apa sih soal Hots Bagaimana cara membuatnya Kan terkesan itu Hots itu adalah soal yang sulit Padahal Tidak Kalau Teman-teman Bapak Ibu hebat Tahu Tips and tricknya Sedikit Bu Sugi Ada gak sih Tips sedikit aja Jangan dibongkar semuanya Karena Nanti Ika Akan disampaikan Lebih lanjut Di Pelatihan KF Akademi Bagaimana Bu Sugi Baik Seperti hanya Kita ketahui Bahwa soal Hots itu Tidak semua Soal susah Itu adalah Soal Hots Misalnya Dimanakah Pahlawan Misalnya Soekarno Dilahirkan Nah itu kan Harus Jelas Tempatnya Dimana Bagi sejarawan Itu akan mudah Tetapi Itu sulit Bagi orang yang Tidak Apa namanya Tidak Maka Tidak Nah kita Bisa mengganti Soal yang Lain Dengan Cara Bagaimana Menghubungkan Antara Satu informasi Dengan informasi Lain Seperti itu Jadi Bukan berarti Soal yang sulit Itu adalah Soal Hots Nah bagaimana Tipsnya Nanti kita akan Bahas Bahwa yang pasti Dalam satu soal itu Harus ada Stimulus Selanjutnya Ada gambar Selanjutnya Ada pertanyaan Dan ada Pernyataan Itu Kunci dari Soal Hots Jadi ada Stimulusnya Selanjutnya Bahwa stimulus itu Harus bermakna Jadi Jangan sampai Ketika ada Bagan Ada gambar Contohnya Ada bagan Nomor Satu Dua Tiga Tapi yang ditanya Apa yang dimaksud Dengan Litosfer Jadi Tanpa ada Bagan Otomatis Sudah Bisa tahu Jadi Di situ Salah satunya Nanti ada Banyak lagi Ada kaedah Kaedah Dan yang pasti Bahwa soal Yang baik itu Harus Memiliki Beberapa Bagian Yang utama Yaitu Dilihat Dari Materinya Selanjutnya Dari Konstruksi Kita tahu Bahwa Bangunan Ada konstruksinya Ternyata Untuk membuat Soal pun Ada Konstruksinya Dan yang ketiga Ada bahasa Dan yang pasti Yang sering dilupakan Adalah penulisan Tanda baca Biasanya Yang dimaksud Dengan titiknya Kebanyakan Sampai enam Nah itu Padahal ada Artinya Titiknya ada Tiga Titiknya ada Empat Itu ada Artinya Dan akan kita Bahas nanti Jadi tetap Semangat Untuk Audiens Dari KF Akademi Jadi Jalan-jalan Kesuka bumi Silahkan Mampir Kota Banjar Salam Hormat Untuk KF Akademi Ayo silahkan Ikut Soal Berstandar Keren Mantap Wah Menarik sekali Teman-teman Ayo Teman-teman Bapak Guru Hebat Siapa Yang baru Tahu Atau mungkin Mendengar Titik 3 Titik 4 Titik 5 Titik 6 Ternyata 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 Maknanya Ayo Siapa Disini Yang Baru Tahu Ya Ternyata Ada Maksudnya Di usia Berapakah Nanti Teman-teman Biar Lebih tahu Biar Tidak Tertinggal Biar Tetap Kekinian Ayo Makanya Ikuti Karena nanti Ada Tips Trick Dan juga Nanti Ada Di Banyak sekali Ilmu-ilmu Yang ternyata Itu tuh Hal yang sepele Tetapi Oh Kita baru tahu Kita baru saja Oh Ternyata Itu tuh Maksudnya Wow Jujur Teman-teman Saya pun Baru tahu Luar biasa Saya jadi terbuka Oh Ternyata Titik 3 4 5 Itu ada Maksudnya Oke Tidak apa-apa Teman-teman Jadi Teman-teman Yang masih muda-muda Mungkin Belum tahu juga Jangan sampai Tertinggal Seperti saya Ayo makanya Ikuti Ikuti Pelatihan Di KF Akademi Tentunya Nah Busugi Kan Yang namanya guru itu ya Terkadang Dengan yang namanya Administratif Itu selalu Ah Apa sih Gitu ya Apa sih administratif Apa sih harus bikin begini Begitu Udah Saya mah bikin soal Baik dulu gitu ya Kan kadang-kadang seperti itu Bikin soal Tapi Nanti di akhir Diminta kisi-kisi Biasanya Ayo Siapa teman-teman disini Yang suka bikin soal dulu Baru bikin kisi-kisinya Gitu ya Busugi Kira-kira Menurut Busugi Salah tidak sih Kita sebagai guru ini Karena tadi ya Deadline Banyak administratif Harus begini Begitu Mengikuti pelatihan ini Pelatihan itu Sehingga Begitu ada deadline Suruh bikin soal Akhirnya Kadang-kadang suka terlewat Menurut Busugi Salahkah Dan bagaimana Cara memperbaikinya Wah Ini sesuatu Yang biasa terjadi Tapi Bukan audiens Kaif Akademi Yang pastinya Bahwa Yang pertama adalah Itu termasuk Dari kaedah yang pertama Dari Bagaimana Materi Dalam penyusunan Soal terstandar Yang pertama adalah Jadi diulik nih sedikit Kan ada kaedahnya Tiga nih Diulik yang pertama Bahwa Soal itu Harus Menggambarkan Indikator soal Nah di dalam Indikator soal Nanti kita akan bahas Ada namanya Stimulus Yang kedua Ada yang namanya Batang tubuh soal Atau namanya Stem Dan yang ketiga Adalah Pilihan Pilihan itu Terdiri dari Jawaban yang Paling benar Dan pengecoh Nah disini Ketika Dalam soal itu Yang ditanya apa Tetapi ketika Stimulusnya berbeda Itu akan Mempengaruhi Jadi soal itu Tidak terstandar Itu baru dari Satu aspek loh Dari materi Jadi materi Ada tiga aspek Nah ini baru satu Nanti untuk Konstruksi Ada sembilan Untuk bahasa Ada tiga Jadi ada Berbagai macam Yang harus diperhatikan Detail-detail Yang sepertinya Hal-hal yang sepele Tapi ternyata Itu menjadi penting Jangan khawatir Bahwa Kesempurnaan itu Dimulai dari Hal-hal yang kecil Jadi kita semangat Untuk membuat Administrasi yang baik Karena Ketika Bapak Ibu Guru hebat Dari audiens KF Akademi Sudah memiliki Soal yang banyak Ketika itu Dikumpulkan Maka semakin banyak Gudang soal Yang dimiliki Maka guru akan Melakukan variasi Sebanyak mungkin Jadi mulai sekarang Kita administrasikan Sehingga Gudang soalnya banyak Jadi banyak Variasi-variasinya Seperti itu Wow Keren-keren Begitu ya Jadi Bapak Ibu Hebat Mulai sekarang Yuk Kita mulai Mencoba merapikan Administrasi kita Ya memang terkesannya Aduh gitu ya Repot Aduh ini Aduh itu Tapi Bapak Ibu Ini manfaatnya Untuk di kemudian hari Ketika Bapak Ibu Misalnya Harus Atau ada kesempatan Mengikuti Seleksi Penulisan Soal terstandar Seperti yang Sedang berlangsung Ya yang paling lambat Kalau tidak salah Adalah tanggal 13 Januari 2023 Nah nanti Bapak Ibu Akan cepat Gitu ya Akan lebih mudah Untuk membuat Soal tersebut Karena sudah ada Administrasi Tinggal dipilih aja Ah mana gitu ya Mana soal-soal yang bagus Nah Bu Sugi Apakah Kita Yang masih belajar Gitu ya Atau mungkin ada Guru-guru baru Di sini Yang pengen tahu Gitu ya Contoh soal-soal Terstandar Kira-kira Kita bisa lihatnya Dimana ya Eh Sangat Pertanyaan yang Sangat menggugah nih Ketika Dalam satu pelatihan Pasti ditanya Contohnya Bagaimana Tenang saja Nanti untuk contohnya Bapak Ibu pun Bisa menjadi kontributor Dalam Penulisan Jadi nanti Kita akan Bukakan Bagaimana Soal-soal Yang sudah masuk Ke kontributor Dan di sana Ada berbagai Jenjang Dan semuanya Bisa ada di Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 Kelas 4 Kelas 5 Kelas 6 Untuk SD SMP SMP SMA Nah disini Dari Apa yang kita bahas tadi Bapak Ibu bisa akan Jeli Wah ini ternyata Soalnya tidak Standar nih Wah ini titiknya Kebanyakan Oh ini titiknya Kurang Sampai hal sedetail itu Bapak Ibu Pasti akan Jeli Dan akan Dilatih juga Untuk Menulis soal Dengan Menggunakan Indikator soal Terlebih dahulu Baru ada soalnya Ibarat rumah Pondasinya Sudah koko Baru rimahnya Dibangun Seperti itu Oke Sip Mantap sekali Begitu ya Jadi teman-teman Kita Tadi Selain diberikan contoh Juga akan diberikan Penjelasan oleh Ibu Sugi Mengenai Cara membangun Pondasinya Jadi Kalau misalnya Yang biasanya Bikin soal dulu Itu kan Ibarat kata Kita tanpa Desain Kita tanpa Ada fondasi Langsung Jadi gitu ya Langsung Bikin tembok Lah kita kan Tidak tahu Apakah nanti Tertermpak Angin Ada badai Ada hujan Tau-tau roboh Yang salah siapa Ya jadi Bapak Ibu Tidak apa-apa Agak lama sedikit Tetapi kan Hasilnya Lebih kokoh Lebih luar biasa Gitu ya Jadi Kita juga Akan Apa namanya Menjadi Guru yang Terus meningkatkan Kompetensi diri kita Sehingga ke depan Kita bisa Menjadi guru yang Profesional Dan tentu saja Menginspirasi Putra Putri Murid-muridnya Ya Begitu ya Busugi ya Nah Jangan sampai Teman-teman Bapak Ibu Guru Hebat Terlewat nih Ya Kalau yang sudah Daftar Apa namanya Sebagai Peserta ya Calon peserta Dari Penulis Soal Ya Yang sudah Mungkin sudah berakhir Saat ini Bisa ikut Tapi Yang belum Berkesempatan ikut Gak apa-apa Yuk kita belajar Dulu disini Karena pelatihan ini Akan disesankan Tanggal 22 Sampai dengan Tanggal 25 Januari 2023 Bersama saya Sebagai moderator Dan juga nanti Ada Ibu Sugi Sebagai pematerinya Dan nanti akan Didampingi oleh Tim KF Akademi Yang luar biasa Hebat Jadi Bapak Ibu Guru Hebat Bisa nanti Bertanya Baik itu Mengenai materi Yang terkait Dengan yang akan Disampaikan Maupun mungkin ada sedikit Materi-materi yang Di luar topik Tetapi itu terkait Boleh Ya Ibu Sugi Nanti Ibu Sugi Siap mendampingi Bapak Ibu Guru Hebat Sampai dengan Selesai Tanggal 25 Januari 2023 Oke Ibu Sugi Sebagai closing statement Ada yang mau disampaikan Baik Terima kasih Kang Rido Jadi Jalan-jalan ke Kota Tasik Jangan lupa Ke Kota Siantar Makin cepat Makin baik Ayo segera Kita daftar Karena Guru Hidyan Guru Hidyan Cukup sekian Terima kasih Oke Terima kasih juga Ibu Sugi Luar biasa Pemateri kita Tentu saja Teman-teman Sering sekali Melihat Ibu Sugi Tampil Karena flyernya pun Dimana-mana Jadi Ayo Jangan lewatkan Bisa belajar Dengan Ibu Sugi Itu adalah Kesempatan yang Luar biasa Jadi Jangan sampai lewatkan Segera daftar Jangan terlalu banyak berpikir Sudah 2023 Ayo Yuk Segera kita perbaiki Administrasi Kita bisa menjadi guru Yang dapat membuat Soal terstandar Jangan-jangan Selama kita Mungkin Satu tahun Dua tahun Lima tahun Puluhan tahun Mengajar Ternyata kita baru tahu Ya tadi ya Seperti saya tadi Titik 3 Titik 4 Titik 5 Haspele Tapi ternyata Itu ada maknanya Maknanya apa Kita akan kupas Tuntas Di pelatihan Yang akan datang Jadi Ayo segera Daftarkan Jangan sampai Ketinggalan Kelewatan Segera Ya langsung Di klik-klik Yang akan Segera dibagikan Tentunya Baik Mungkin dari saya Cukup sekian Ya Terima kasih Pusugi sudah menemani Saya hari ini Mudah-mudahan Selalu tetap sehat Sampai kita Menuju ke pelatihannya Amin Amin Baik Teman-teman Bapak Ibu Kehebat Kita tutup Kegiatan Kali ini Dengan membaca Hamdallah Tentunya Alhamdulillah Alamin Mudah-mudahan Kita mendapatkan Pencerahan Mendapatkan Ilmu Yang berkah Mendapatkan Sesuatu yang baru Dan Mudah-mudahan Kita selalu Menjadi guru Yang Bisa menginspirasi Putra-putri Peserta didik Dan murid-murid kita Semuanya Amin Berang lebihnya Mohon maaf Wabilahi Taufiq Walidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap semangat Pagi 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 Jaya 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 Jaya